Terima kasih sudah bersedia hadir dalam forum sosialisasi. Iya, Mas. Oh, ini sudah. Sip, oke. Clear, sudah masuk. Materi ke slide kedua, Pak Tentera. Slide kedua. Terima kasih. Di sini adalah sosialisasi terkait dengan PPMB. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan tujuan. Tujuan dari sosialisasi ini adalah yang pertama menyamakan persepsi kepada seluruh pemateri PPMB. Agar kita memahami betul bahwa setiapnya orientasi dari PPMB ini mau dibawa kemana. Kemudian juga nanti di akhir pemaparan atau di akhir sosialisasi akan di-share sosialisasi materi PPMB yang terdiri dari tiga komponen. Jadi nanti akan ada di Zoom. Bapak-Ibu bisa mengundur nanti sosialisasi materi PPMB. Kalaupun tidak berhasil mengundur, nanti Bapak-Ibu bisa meminta Pak Chandra atau ke saya terkait dengan materi PPMB tersebut. Kemudian yang ketiga, tujuan dari sosialisasi ini adalah menginformasikan kepada materi, kepada seluruh pemateri, urgensi terkait dengan PPMB. Slide ketiga, Pak Chandra. Yang pertama terkait dengan menyamakan persepsi. Bahwa pelaksanaan dari PPMB 2023 ini lebih menekankan pada aspek peningkatan daya nalar dan pikir kreatif. Sehingga ada upaya peningkatan bagi mahasiswa untuk bisa berpikir secara lebih kreatif, transformatif, dan meninggalkan gaya lama seperti perpeloncoan, relasi kuasa dosen mahasiswa maupun mahasiswa senior ke juniornya. Ini sudah kita laksanakan sebetulnya sejak lama, namun ada upaya yang berbeda yaitu dari sisi materi. Yang kedua, memberikan luaran PPMB secara lebih konkret dengan melatih dan melakukan pendampingan dan berkompetisi secara internal dalam berbagai program berbasis pusat prestasi nasional. Seperti program kreatifitas mahasiswa atau PKM, maupun kompetisi debat Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris dan beberapa kompetisi lain yang ada nanti. Slide berikutnya, Pak Chandra. Penyaman persepsi ini juga terkait dengan bagaimana sebetulnya nanti PPMB luaran-luarannya adalah mahasiswa akan membuat program kreatifitas mahasiswa. Jadi perlu Bapak-Ibu ketahui bahwa peluang PKM atau proposal program kreatifitas mahasiswa itu ada 10. Cuman yang bisa kita ikuti dari mahasiswa SOSPOL setidaknya ada 5 komponen. Yaitu dari sisi penelitian, artikel ilmiah, gagasan melalui video kreatif, kemudian pengabdian, dan juga wirausahaan. Jadi orientasinya ke sana. Jadi PKM itu orientasinya ke sana, sehingga nanti mahasiswa tahu dan selama 6 kali tatap muka nanti atau 5 kali tatap muka nanti, Bapak-Ibu berorientasi ke sana, menyampaikan materinya. Kemudian lomba debat dalam kompetisi mahasiswa dalam Bahasa Indonesia atau KDMI, dan kemudian juga lomba debat dalam Bahasa Inggris atau NUBC, National University Debating Condenship, juga cerdas sermat dan infografis. Jadi nanti luaran-luaran mahasiswa itu adalah mereka akan mengikuti lomba secara internal. Jadi dibiasakan iklim kompetisi dalam konteks mahasiswa baru, sehingga mereka tidak hanya berpikir nawar kreatif sebagai sebuah proses, tapi juga mampu menuangkan itu sebagai sebuah luaran yang lebih secara outcome bisa diterima dan bisa terukur. Kemudian selanjutnya, Pak Candra, materi PPMB berdasarkan orientasi luaran yang lebih berkonsensi pada prestasi tersebut, PPMB 2023 membutuhkan materi dasar sebagai pemantik. Jadi kita melalui materi atau tiga materi, kita berusaha untuk memberikan pemantik kepada mahasiswa agar mereka tidak keluar dari rel itu, meskipun keluar dari rel juga tidak masalah, cuman kita ingin fokus di tiga komponen itu atau di isu-isu dasar itu, sehingga nanti luarannya tidak akan jauh melenceng dari aspek itu. Nah ini bisa sebagai pemantik daya nalar maupun kritis untuk melihat fenomena sosial dan peradaban modern saat ini. Urgensi kritisnya, urgensinya tetap dengan nuansa kritis, namun tetap beruntung pada prestatif, sehingga akan menjadi lifestyle bagi mahasiswa fisik yang berani, kritis, tapi juga kompetitif. Harapan saya atau harapan kami adalah ini memberikan nuansa yang berbeda, bahwa mahasiswa tidak hanya setia pada proses, namun juga memberikan luaran yang lebih konkret, yaitu berupa proposal, berupa kemampuan mereka dalam debat, dan kemampuan mereka dalam kompetisi, meskipun masih dalam level internal. Ada tiga materi substantif yang akan diberikan, yang ini akan Bapak Ibu berikan nanti pada saat materi PPMB berlangsung, yaitu di tanggal 23 dan 24 September, hari Sabtu dan Minggu besok, Bapak Ibu. Mohon meluangkan waktunya, nanti akan di-share oleh Pak Chandra, materi-materi tersebut, dan juga jadwal Bapak Ibu sekalian. Ada tiga materi besar, yang pertama terkait dengan analisis dan rekayasa sosial, yang kedua terkait dengan kesetaraan gender, dan yang ketiga adalah mahasiswa kritis prestatif. Ini saya ringkas saja judulnya, karena mahasiswa appoint yang ketiga ini judulnya agak panjang, di PPT-nya, tapi orientasinya adalah sebetulnya mahasiswa kritis, tapi juga prestatif. Itu terkait dengan tiga materi mendasar, sebagai pemantik, Bapak Ibu nanti, yang luaran dari mahasiswa tetap berusaha untuk bisa dijadikan sebagai sebuah gagasan kreatif untuk PKM, atau proposal kreativitas mahasiswa. Berikutnya, Pak Chandra, terkait dengan analisis dan rekayasa sosial, yang bisa saya berikan dalam materinya adalah ruang lingkupnya secara umum, yaitu memberikan pemahaman kepada mahasiswa baru, bahwa fenomena sosial, lingkungan kampus, maupun di luar kampus adalah laboratorium bagi mahasiswa fisik yang sesungguhnya. Jadi, memberikan mahasiswa kepekaan sosial, melihat fenomena sosial, apa yang dihadapannya, apapun yang mereka lihat, sebagai bahan, bahwa itu adalah fenomena sosial. Entah mereka ke kantin, entah mereka ke kafe, entah mereka nongkrong, entah mereka melihat gelandangan, entah mereka melihat proses transaksi diperbankan, entah mereka melihat lipo, dan sebagainya. itu adalah sebagai sebuah fenomena sosial, fenomena kriminalitas, fenomena demonstrasi mahasiswa, dan sebagainya. Itu adalah sebagai sebuah upaya, bahwa bagaimana melihat mahasiswa dalam konteks, melihat fenomena sosial. Itu adalah bagaimana secara mendasar itu harus diberikan. Kemudian, mahasiswa sebagai agent of change, harus mampu menjadi aktor perubahan. Apa yang mahasiswa harus lakukan? Mahasiswa harus ngapain dengan melihat fenomena sosial seperti itu? Karena wujud dari PKM adalah berbasis pada kreativitas, maka Bapak-Ibu, hadapan kami adalah sebagai pemantik untuk bisa mengungkap itu sebagai bagian dari rumusan masalah, apapun itu. Apapun sebagai upaya untuk bisa memberikan bridging atau jembatan, bagaimana sebetulnya rumusan masalah itu bisa ditemukan dalam konteks fenomena sosial. Kemudian yang ketiga, upaya kreatif bagi mahasiswa baru adalah menelaah secara kritis fenomena sosial yang menjadi luaran kegiatan berbasis proposal kreativitas mahasiswa. Jadi, dalam konteks analisis dan rekayasa sosial ini, masih secara umum kita bisa melihat dan bagaimana sebetulnya kita bisa secara kreatif menuangkan bahwa sebetulnya kita juga punya problem solving nih, mahasiswa harus jadi aktor nih. Kalaupun tidak jadi aktor, dia sebagai upaya bridging, bagaimana sebetulnya kita bisa menggandeng pihak mana saja. Otomatis, konteks komunikasi, networking, dan kolaborasi menjadi salah satu hal yang mendasar dari aspek itu yang bisa diketengahkan dalam konteks analisis dan rekayasa sosial. Berikutnya, Pak Candra, dalam aspek kesetaraan gender. Nah, jadi materi yang kedua terkait dengan kesetaraan gender, ini memberikan pemahaman konteks kesetaraan gender ini adalah materi dasar ya, Bapak-Ibu. Mungkin ada beberapa yang sudah sangat ekspert di tematik kesetaraan gender ini, namun harus bisa mendown to earth gitu ya. Kesetaraan gender, Bapak-Ibu, ini adalah sebagai upaya dasar. Upaya dasar untuk mengenalkan kepada mahasiswa bahwa memahami kesetaraan hak dan kewajiban, berpendapat, memengeluarkan gagasan, mengeluarkan aspek kritis mereka tanpa membedakan jenis, tanpa membedakan ras, tanpa membedakan suku, tanpa membedakan kelas sosial yang mungkin ada. Yang kedua, memahami pola hubungan antara mahasiswa, memahami hubungan mahasiswa dengan dosen dalam perspektif yang lebih sehat. Konteks kesetaraan gendernya ke sana. Kemudian juga menyelipkan terkait dengan materi anti kekerasan seksual, meskipun ini sudah diberikan di PKKMB beberapa waktu lalu, cuman saya pikir perlu ada telah yang lebih mendalam sedikit ya, terkait dengan anti kekerasan seksual. Jadi, mohon kepada yang lain bisa di-mute ya, bisa di-mute ya pada pemateri, dan memberikan perlindungan kepada korban kekerasan. Apa yang harus dilakukan? Sehingga kita juga dalam konteks kesetaraan gender ini memiliki kepedulian. Mungkin ada teman mahasiswa yang mengalami itu, sehingga mahasiswa yang tidak terimbas dengan korban bisa melakukan pertolongan. Ini juga penting. Kemudian mengetahui tindakan atau prosedur apa yang harus dilakukan untuk mencegah munculnya, sorry salah ketik, munculnya kekerasan seksual. Jadi, kalau bisa preventif gitu ya Bapak-Ibu ya, sehingga kita tidak sampai menjadi korban. Siapapun bisa menjadi korban, siapapun bisa menjadi pelaku, sehingga kuas badan itu harus dibutuhkan. Dan ini harus disosialisasi. Berikutnya, Pak Chandra, mahasiswa berprestasi. Ini poin materi yang ketiga kita. Jadi, hanya tiga materi Bapak-Ibu dalam konteks BPMB kita kali ini. Dan itu diselenggarakan pada hari Sabtu dan Minggu besok, 23 dan 24 September. Nanti timelinenya atau rundown kegiatannya nanti akan di-share. Bapak-Ibu akan menerima jadwal itu, sehingga tahu kapan datang dan bisa menyesuaikan diri dengan jadwal tersebut. Mahasiswa berprestasi sebagai materi ketiga kita, ini adalah sebetulnya kejengahan dari kami untuk melihat bahwa mahasiswa sebetulnya pintar, sebetulnya kreatif, sebetulnya kritis. Cuma, mereka kurang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan kultur kompetitif. Kultur kompetisi. Ini harus diwacanakan dan harus dibiasakan di konteks mahasiswa fisik. Saya menjumpai beberapa kali, sangat susah untuk mencari peserta lomba PKM. Sangat susah untuk mencari mereka yang ikut berprestasi di PKMW. Sangat susah untuk mencari mawapres, mahasiswa yang berprestasi. Padahal mereka sebetulnya pintar-pintar. Sehingga mawapah saat ini harus diorientasikan bahwa mereka punya potensi yang sama untuk bisa berprestasi. Jadi, memberikan pemahaman bahwa mahasiswa berprestasi tidak hanya dari IPK yang tinggi. Jadi, konteks prestasi mahasiswa itu tidak hanya IPK tinggi. Sehingga mengikuti kompetisi dan sebagainya itu adalah supaya upaya bahwa saya juga bisa berprestasi. Memberikan mahasiswa peluang yang sama untuk mengembangkan diri secara kreatif di lingkungan kampus. Ini, kampus memberikan ibarat konteks publik itu negara hadir. Kampus hadir. Memberikan ruang bermain yang cukup bagi mahasiswa untuk berkompetisi. Kemudian, mengikuti kegiatan intrakampus. Mengembangkan kemampuan organisasi dan keberanian sosial dalam konteks intrakampus. Banyak UKM-UKM. Nanti Bapak-Ibu bisa menjelaskan itu. UKM apapun baik. Yang berikutnya adalah mengikuti kegiatan ekstrakampus. Mengembangkan kemampuan ala kitil transformatif dalam konteks ekstrakampus. Kenapa ini harus diberikan atau pemantik ini harus diberikan? Karena di materi PKKMB sebetulnya dalam materi di lingkup UNED beberapa waktu lalu materi ekstrakampus juga diberikan sebetulnya. Jadi, kampus UNED atau kantor pusat mawa kampus, mawa pusat memberikan ruang bermain bagi ekstrakampus dan mereka memberikan slot waktu dalam bentuk video di materi PKKMB kemarin. Sehingga, bagi kita sebagai pemateri juga harus bisa memberikan pemantik bahwa ekstrakampus adalah sebuah fenomena yang wajar dan mahasiswa boleh mengikuti kegiatan. Kemudian, mengikuti ajang kreativitas. Lomba-lomba kompetisi berbasis pusat prestasi nasional yang fakultas pasti akan mensupport itu. Termasuk juga memberikan slot kesempatan termasuk juga ketersediaan anggaran. Tentunya, dalam tanda kutip, serat dan ketonton berlaku disesuaikan dengan keuangan dan kondisi fakultas apabila memungkinkan. Sehingga, seperti tahun kemarin, kita sudah mendelagisikan beberapa peserta untuk bisa ikut aktif dalam kegiatan di luar kampus dengan mengikuti berbagai macam kompetisi di pergeruan tinggi di luar Jawa. Jadi, mengikuti ajang kreativitas, lomba, maupun kompetisi berbasis pusat prestasi nasional. Demikian, Bapak-Ibu, ini adalah materi, ruang lingkup materi yang menjadi urgen yang bisa saya berikan dalam konteks TOT ini. Monggo, jika Bapak-Ibu ada materi mungkin yang belum jelas terkait dengan sosialisasi ini, bisa dikonfirmasi ke kami. Mungkin ada pertanyaan atau feedback dari apa yang saya sampaikan, kami persilahkan. Monggo, Bapak-Ibu. Mas Chandra, share presensi ya, Mas Chandra ya, termasuk juga materi PPT yang ada dan juga jadwal. Tapi, persilahkan, nanti jika kurang jelas bisa menghubungi Pak Chandra langsung atau bisa download di tautan di kolom komentar di Zoom. Monggo, Bapak-Ibu, mungkin ada yang belum jelas, clear dari materi ini. Mohon tanya? Iya, Monggo, Pak Akung. Tapi, persilahkan, Pak Akung. Baik, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan, apakah penyampaian materi itu sudah tersedia bahan yang untuk disampaikan seperti pada saat kita melakukan PKKMP yang kemarin itu? Jadi, sudah ada slide, sudah ada apa namanya, pengetahuan kita untuk menyampaikan itu. Jadi, kita hanya sebagai sebagai penyampai saja, gitu. Atau demikian modelnya. Terima kasih. Oke, terima kasih, Pak Akung. Jadi, materi Bapak-Ibu bisa undur di tautan Zoom saat ini ya untuk bisa dipelajari sehingga dimungkinkan ada kesempatan bagi Bapak-Ibu untuk bisa berimprovisasi terkait dengan materi dasar yang ada yang Panitia berikan. Nanti, Bapak-Ibu, seperti hanya PKKMP kemarin, sudah tersedia di masing-masing komputer di kelas. Jadi, ibaratnya Bapak-Ibu tidak usah membawa laptop, tidak usah membawa flash disk, jadi Bapak-Ibu tinggal datang saja, sudah disediakan oleh Panitia. Tapi, mohon Bapak-Ibu juga mempersiapkan diri dan mengunduh materi PPT saat ini yang sudah di-share oleh Pak Chandra. Mohon Pak Chandra bisa mengirim tautannya ya, atau nanti bisa di-share di mana, di grup juga enggak apa-apa, di grup keluarga atau membentuk grup tersendiri nanti. itu bisa diunduh, sehingga Pak Agung dan juga teman-teman bisa mempelajari itu dan mungkin juga bisa berimprove terkait dengan materi yang diberikan. Sehingga, seperti hanya kita mengajar di kelas, ketika perkuliahan kan kita juga harus siap dengan materi yang sebelum disampaikan, sehingga kita ada kesempatan kita untuk belajar, sehingga barangkali kita bisa memberikan penekanan terhadap materi-materi yang akan disampaikan. Demikian Pak Agung, kita siapkan insya Allah tidak akan ada kendala di monitor, di laptop, maupun di TV yang ada di tiap kelas, sehingga pelaksanaan BPMB besok bisa berjalan dengan baik. Demikian Pak Agung. Oke, terima kasih Pak Agung. Terima kasih Pak Agung. Ada yang lain monggo Bapak-Ibu? Cukup jelas ya Bapak-Ibu sekalian ya, saya pikir materinya juga tidak terlalu sulit, karena ini materi-materi dasar semua. Saya harapkan Bapak-Ibu juga tetap berimprovisasi dan memberikan penekanan kepada mahasiswa bahwa luarannya adalah proposal program kreativitas mahasiswa, termasuk juga lomba debat, termasuk juga lomba cerdas cermat dan infograf. Jadi kita membiasakan diri dengan memberikan penekanan tugas dan juga kebiasaan mahasiswa untuk bisa berkompetisi sehingga kita punya bahan atau stok ya, ketika kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung. Ini mengidentifikasi atau memitigasi potensi sejak dini gitu ya. Bukan memitigasi bencana, tapi memitigasi potensi. Pak Purwo, minum obat Pak, kalau sakit Pak. Iya, iya. Mohon maaf. Demikian ya, Bapak-Ibu sekalian. Saya pikir sudah sangat jelas, sehingga kita bisa akhiri program TOT pada siang hari ini. Semoga Bapak-Ibu tidak berhalangan untuk bisa peluangkan waktu mengisi di hari Sabtu dan Minggu besok. Dan kami harapkan acaranya bisa berjalan dengan sukses dan mahasiswa baru bisa terpantik untuk bisa mengikuti program ini dengan baik. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Saya akhiri. Terima kasih atas gadiran Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.